Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan mereview Quarks DSP Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu Quarks DSP ini saya beli dengan uang saya sendiri dan ini merupakan opini pribadi saya Yuk saya mulai dari packagingnya dulu Untuk packagingnya ini kotak, kecil, cuma begini Quarks DSP Munrob Belakangnya ada gambar graphnya Di dalamnya Ini dapat eartips, ada juga untuk rapiin kabelnya Ada kitab-kitabnya Untuk unit Quarksnya sendiri, kayak gini Ini kabelnya non-removable Ujungnya type C karena ini tipe yang DSP Bodinya ini kecil banget Buildnya dari plastik, ada tulisannya L dan juga R Quarks DSP ini juga ada mikrofonnya Untuk sound testnya saya taruh disini Test 123 ini merupakan sound sample dari mikrofon Munrob Quarks DSP Test 123456 Untuk buildnya sendiri saya gak ada masalah apa-apa Ini saya pakai udah satu bulanan Saya pakai bar-bar saya bawa ke mana-mana Cuman ada satu keanehan Si Quarks DSP ini kalau dicolok ke HP Android gak tahu kenapa ke detectnya sebagai keyboard Ini kalau HP tertentu kalau gak salah ada yang jadi mati virtual keyboardnya Saya pakai HP Xiaomi sih bisa dinyalain Keyboardnya jadi ya gimana ya Ini gak tahu kenapa bisa ke detect keyboard Gak tahu bakal di fix atau enggak Saya lihat di internet juga banyak yang mengeluh kayak begitu Langsung aja masuk ke soundnya Soundnya dites pakai eartips bawaannya Saya colok ke HP dan juga ke komputer saya Quarks DSP ini sample ratenya di-lock di 16 bit 48 kHz Dia tuningannya harman target ya Ditambahin ekstra bass sedikit Upper mid-nya juga diturunin sedikit di area berapa 3-5 kHz kalau gak salah Ini untuk harganya tonalnya enak banget Saya bahas dulu dari bassnya Bassnya di-boost 10 dB dari netral Rumble-rumble-nya berasa Lumayan panci dipakai semua genre masuk Metal-an juga masih bisa ngejar speednya Bassnya lebih main di area sub-bass Masuk ke mid-range-nya Ini kayak saya bilang tadi area 3-5 kHz-nya diturunin Vokalnya ini enak banget Vokal placementnya gara-gara yang tadi diturunin sedikit itu dia jadi gimana ya Di stage-nya agak mundur sedikit jadi pas berasanya Nggak terlalu forward jadi ada space ada jarak antara kita ngedengerin sama si vokalisnya Begitu juga instrumennya Berasa agak mundur ke belakang Treble-nya Treble-nya ini smooth gak begitu extend Tapi ini bagusnya enak dipakai untuk denger lama Minusnya berasa kurang detail Untuk note weight-nya saya rasa agak sedikit ramping ya Nggak tipis tapi sedikit ramping Masuk ke teknis Stage-nya dulu Ini lumayan luas Modelnya masih lapangan kosong Simetris di sisi width dan juga depth-nya Separasi dan positioning-nya Ini saya rasa udah cukup bagus Nggak ada tumpang tindih Gampang juga nyari sumber suara Imaging-nya Saya rasa ini salah satu kelemahannya ya Suaranya sebenernya nggak tumpang tindih Gampang juga nyari sumber suara Tapi suaranya tuh berasa kayak dua dimensi Kayak nggak ada wujud bodi fisiknya ya Detail retrieval-nya juga saya rasa ini biasa aja Nggak jelek sih tapi ya nggak istimewa gimana-gimana juga Trenchian dan decay-nya Trenchian attack-nya ini snappy Decay atau ekor suaranya agak sedikit pendek Saya masuk ke komparasi Dikomper ke moonrope quarks yang standar Bass-nya dia main di sub dan mid-bass Sedangkan yang di SP mainnya lebih di area sub-bass-nya aja Yang standar dia terkesan transisi bass ke mid-range-nya sedikit kurang rapi Mid-nya overly forward juga Agak shouty tapi kalau treble-nya sih sama kayak yang di SP Teknisnya kalau colok ke HP yang quarks yang standar Sama kayak quarks di SP Kalau dicolok ke deck M atau dongle ya bagusan yang non-DSP sedikit Dikomper ke moonrope cu Bass-nya yang cu lebih kecil tapi dia lebih panci Overall suaranya lebih tipis di cu Tapi treble-nya lebih ngecring dan break juga di cu Teknisnya keseluruhannya lebih bagus di cu Dikomper ke 7Hz cell note 0 Tonal-nya mirip beda sedikit di bass dan upper mid-nya Quarks di SP lebih ngebass dan lebih dinamis penyajian transient attack-nya Kalau tonal saya prefer quarks di SP Tapi teknisnya 0 kalau dicolok ke deck M atau dongle Dia lebih bagus dari si quarks yang di SP ini Kesimpulannya jadi quarks di SP ini rekomen gak sih? Kalau nanya saya, saya bantu jawab Quarks di SP ini rekomen untuk kalian yang Pengen IEM tonal bagus, budgetnya mepet Dan udah fix cuman pengen langsung colok aja ke HP Gak bakal beli deck M atau dongle Selain itu, untuk kalian yang nyari IEM cadangan Kayak saya untuk dipake barbar ini Bagus kok, lumayan Murah meriah Sedangkan quarks di SP ini kurang rekomen Untuk kalian yang pingin IEM budget dengan teknikal semaksimal mungkin Untuk saat ini saya rasa masih cu Selain itu, untuk kalian yang berencana bakal beli deck M Karena quarks di SP ini gak bisa dicolokin ke situ Portnya dia type C Yaudah, paling segini aja review quarks di SP-nya Apabila dirasa membantu, boleh dong like, share, dan subscribe juga Dah segini aja dari saya Bye bye